Halo teman-teman semua, balik lagi di channel The Mad School Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Jadi pada video tutorial kali ini, saya akan sedikit memberikan tips dan trik kepada kalian semua Yaitu bagaimana caranya membuat efek long shadow di Adobe Illustrator Seperti yang teman-teman lihat, nanti hasilnya akan seperti ini ya Bagaimana di sini tidak ada seperti efek 3D, kalau di Illustrator itu kita namakan long shadow Ini bagian long shadow-nya ya, seperti ini Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai saja Jadi kita buat dulu file, new Di sini kita buat canvasnya dulu, untuk ukurannya bebas ya teman-teman ya Di sini aku menggunakan ukuran 500px x 500px Oke, setelah itu kita akan membuat backgroundnya terlebih dahulu Dengan menggunakan warna biru di sini Oke, menggunakan restangle tool Kita buat kotaknya seperti ini Nah, seperti ini Nah, step yang kedua yaitu kita ganti warnanya ke warna putih Lalu pada bagian stroke-nya kita hilangkan Nah, setelah itu di sini kita ketik saja ke laude Ini seperti nama hero mobile saja nih ya teman-teman ya Ini random saja sih namanya Oke, di sini aku menggunakan font benjamin Teman-teman bisa download di google ya Kalau ada Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman Nah, setelah itu teman-teman Ctrl C Atau di sini edit C Edit lagi Yang paste in front Oke, maka di sini kita sudah ada dua text Setelah itu klik kanan Create outline Nah, jadi text-nya itu ada dua Ada yang masih dalam text biasa Dan ada yang sudah ke create outline Nah, setelah itu teman-teman Ctrl C, Ctrl V Jadi, di sini ada dua create outline Nah, kemudian untuk bagian ke laudanya ini Kita taruh di sini Nanti fungsinya ini adalah untuk efek shadow-nya Nah, nanti akan seperti ini Nah, teman-teman bisa lihat ya Di sini ada text Yang sudah saya taruh seperti ini Sama Oke, setelah itu tekan shift Lalu klik Jadi, yang terseleksi ini Text-nya ada dua ya Yang sudah aku create outline Ini dan ini Nah, setelah itu gunakan eyedropper Kita klik ke bagian background Setelah itu kita double-click lagi Lalu cari warna yang agak tua Karena ini untuk warna shadow-nya Seperti itu Di bagian slow kita hilangkan Nah, setelah itu teman-teman Klik menu object Kemudian pilih di sini yang namanya blend Kemudian pilih blend option Sudah Setelah itu pada bagian Spesifiknya itu Pilih yang 500 Klik OK Nah, setelah klik OK Belum ada perubahan Kita balik lagi ke object Kemudian pilih blend Nah, di sini kita klik make Nah, seperti ini teman-teman Gampang banget ya Step selanjutnya adalah Di sini Kita Buat lagi kotak Buat lagi kotak di sini Kotak yang besar Fungsinya untuk kita masking Oke, kotaknya sudah seleksi Kemudian tekan shift Lalu klik di bagian shadow-nya Lalu klik kanan di bagian mouse Lalu pilih make Do the pink marks Nah, hasilnya seperti ini Sudah, seperti itu Klik kanan Arrange Send to back Nah Maka hasilnya akan seperti ini Teman-teman Gimana teman-teman Mudah bukan tutorialnya Semoga bermanfaat Dan sampai bertemu di video tutorial selanjutnya Terima kasih